Penggerakan Islam, saya mau berangkat dari dua kata kunci ya, tentang umat dan keadilan, al-adal. Jadi, beberapa tahun lalu, kalau masalah buku terakhir di hadis yang diterbitkan di B3S, saya gak tau setelah ini, setelah itu ada adal lagi atau tidak ya, yang tentang populisme Islam. Ya, salah ya, itu di hadis terakhir ya, B3S. Di buku itu, hadis bilang bahwa populisme sebagai satu politik semua melawan entitas yang dibayangkan sebagai korup, rusak atau musuh bersama, itu diterapkan oleh gerakan-gerakan Islam, dia dibandingkan Turki dan Indonesia gitu ya. Menggunakan satu kata kunci yang khas Islam, yakni umat. Jadi, ada mobilisasi besar untuk dukungan politik tertentu yang mengatasnamakan kepentingan umat gitu ya. Nah, Fedy Hadis menggunakan keraka teori dari Ernesto Leclaw tentang penanda kosong. Jadi, bagi hadis, kata umat itu adalah penanda kosong yang kemudian diisi oleh kepentingan politik tertentu yang kemudian mengarahkan kesadaran kolektif orang-orang yang disasarnya dan itu berhasil untuk melawan entitas yang mereka anggap lian, diadal gitu ya, selain dari umat. Dalam katus Indonesia, ya ada entitas-entitas seperti PKI, terus asing-asing gitu ya. Entitas-entitas seperti itu yang selalu diperlawankan dengan istilah umat. Nah, tetapi saudara-saudari semua, kata umat itu sendiri yang mengatakan itu Allah dan Rasulnya. Jadi, dia bukan penanda kosong. Dan saya dipercaya Allah dan Rasulnya dibandingkan Fedy Hadis dan Rastolakwal gitu ya. Istilah ini harus kita pahami justru dengan benar, bukan sebagai satu penanda kosong. Dia sebagai analisis awalan untuk mengkaji fenomena sosial politik sangat relevan dan kita tersadarkan bahwa kata umat memang tersandra sebetulnya bepak sehingga dia yang menjadi kemainan politik aja gitu ya. Sangat terasa di mobilisasi 212 dan sekarang gak tau nih kayak apa nih, ya kan? Capes-capes yang ada berebut juga istilah simbol itu dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bicara umat ya dia harus difahami dari iman aja dan benar. Dia merujuk kepada seluruh yang bersyahadat. Bahkan, ya Rasul bilang umatku terpecah 73 golongan gitu ya. 72 di neraka. Jadi 72 di neraka itu siapapun kita mengidentifikasinya, dia diakui sebagai umat Rasul gitu. Nah, kata umat ini artinya mencakup seluruh entitas manusia. Ya, khususnya muslim tapi juga ada ayat lain yang mengatakan umatan wahidah gitu ya. Umat yang satu, yakni bangsa manusia. Ini lebih konkret dibandingkan justru dengan istilah-istilah lain yang muncul di dalam fenomena politik modern seperti nasion misalnya. Nasion itu kan yang imajiner dibanyakan. Atau istilah lain lah, apa namanya, yang merujuk kepada entitas kolektif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah gerakan-gerakan Islam itu sudah benar-benar mengorientasikan seluruh gerakannya itu ya kepada umat itu sendiri gitu ya. Atau hanya sebagian saja yang ada di dalam umat yang kebetulan punya kuasa modal lebih kuat gitu kan. Atau punya kuasa politik lebih besar. Nah, sayangnya gitu ya, sayangnya kalau lihat di Indonesia ini karena mayoritas umat Islam 83 persen gitu ya, saya gata langkah terbarunya. Ketika kita bicara umat, berarti kita juga akan merujuk baik orang-orang yang kita bicarakan sepanjang forum ini sebagai oligark gitu ya, sebagai apa namanya, sebagai politisi korup dan sebagainya. Tetapi dia juga merujuk dan sebagian besarnya lagi sebenarnya merujuk kepada orang-orang biasa kayak kita gitu. Yang apa namanya, yang dirugikan oleh struktur yang korup itu gitu ya. Nah, sebenarnya itu harus dikembalikan kepada para penggiat gerakan Islam gitu. Termasuk misalnya kawan-kawan mahasiswa di sini ada ketua-ketuanya gitu ya, elit-elit hebat-hebatnya gitu kan. Kemana keberpihakan kita atau kalian, ya kita lah saya juga terlibat. Itu mau kita tunjukkan ketika kita mau berbicara tentang umat Islam. Peristiwa rempang ini sebenarnya menarik. Jadi, kawan-kawan yang gak sebenarnya gak banyak peduli dengan isu-isu konflik agraria pun, itu banyak terpantik. Gara-gara ternyata, saya gak tau seramai apa di Medsos gitu ya, karena saya gak begitu aktif di Medsos. Tapi katanya gara-gara Ustadz Abdul Somad memposting satu foto beliau gitu ya, pakai pakaian Melayu, kuning-kuning gitu bagi adat Melayu lah. Terus kemudian pakai, atau dengan caption yang inilah khas Melayu, saya lupa. Tapi intinya, ya mungkin intinya dia menunjukkan pembelaan gitu ya, kepada korban di sana, konflik rempang itu. Ya, bukan konflik sih sebenarnya ya, pemberangusan lahan. Itu karena mereka juga keturunan Melayu gitu ya. Jadi ada identitas primordial yang dimunculkan. Dan ternyata mengundang banyak pembelaan. Nah, sebenarnya saudara-saudari semua, kita gak perlu menunggu identitas primordial itu dimunculkan gitu ya. Karena siapapun yang, apa namanya, siapapun yang menjadi korban dari satu konflik asimetris, dan relasi kuasa yang jelas timpang, hanya satu punya senjata, satu punya modal, satu punya kuasa buat ambil kebijakan, yang satunya adalah orang-orang, apa namanya, penghuni ratusan tahun, ketanya dan seterusnya gitu ya. Bahkan sebelum ada negara, ya rasa keumatan itu ya seharusnya harus langsung muncul gitu ya. Tanpa identitas primordial semacam itu. Saya jujur, jangan-jangan umat Islam gak mau bela isu Papua gara-gara gak merasa ada ikatan keumatan gitu ya. Atau gak ada, gak ada apa namanya, gak ada kedekatan secara agama atau apalagi secara etnis gitu ya. Karena jangan-jangan, apa namanya, kita ditanamkan terus-menerus oleh lingkungan, oleh masyarakat, oleh pendidikan bahkan, bahwa ya Papua itu perlu kita dalam terpetik didik, perlu kita beradabkan, dan seterusnya. Narasi-narasi khas kolonial yang masih diwariskan hingga hari ini. Jadi, menurut saya itu ya, pertama kesadaran umat yang lebih jelas, yang lebih jelas definisinya, dan menuntun kita menjadi lebih jelas kemana kita harus berpihak. Nah, tapi tadi yang ketika saya bilang ada kata umat itu, berarti juga di dalamnya termasuk para oligark gitu ya. Ini kan jadi aneh ketika misalnya persoalan kapitalisme, ketika banyak Islam, ya dari yang afiliasi politik, afiliasi ormas, dan sebagainya itu, menyorangkan anti kepada kapitalisme. Tapi sebenarnya yang mereka tujuh gitu ya, kesadaran mereka, tetap tertuju kepada tadi, kategori asing dan aseng, yang sangat rasis gitu ya, dan sebenarnya tidak menelesaikan masalah gitu. Karena masalahnya di kapitalisme itu sendiri gitu. Jadi, yang mau kapitalismenya orang soleh, nama tengahnya ada sholahuddinnya gitu ya, yang depannya sandiaga gitu kan. Nah, itu tetap pasalah gitu. Apa namanya, apalagi dia juga ekstratif gitu kan. Kapitalisme, dia juga main sawit, main di setambang, main di tambang, main di sawit, dan sebagainya, dengan cara yang sangat ekstratif, dia juga oligark, dia beli kebijakan, dia modalin politisi, dan seterusnya. Dan bukan karena dia menjadi seorang muslim, terus saat islami 2019 itu ya, kemudian segala ketirahadilan yang dilakukannya jadi layak, jadi benar. Nah, artinya, selain secara umum, secara umum, kita harus khususkan lagi, kata kuncinya, ya dengan keadilan itu sendiri lah. Agil itu kan letakkan sesuatu pada tempatnya yang benar. Artinya lawannya adalah zalim, tidak pada tempatnya yang benar. Dan dalam perusahaan ekonomi, ketika sesuatu diletakkan, tidak pada tempatnya yang benar, dia menuju pada satu struktur, yang melanggengkan distribusi kekayaan itu, bukan pada tempatnya yang benar. Melainkan hanya dipuasai oleh segelintir orang saja. Itu fenomena yang sudah dikecam oleh Quran, oleh hadis sejak lama, tapi aktualisasinya hari ini, ya mewujud dalam satu paradigma yang dianggap normal dalam ekonomi modern, yakni kapitalisme. Nah, di sini kita harus soroti, gitu ya, bahwa kata ketika kita mau berbicara tentang keadilan, maka kita harus menyasar juga bentuk-bentuk berzaliman yang terwujud dari satu paradigma ekonomi politik modern itu, gitu. Ini yang sulit mungkin, apa, sulit dan atau mungkin agak, apa bahasa Jawanya, agak, apakah kalian agak malu-malu gitu lah, disuarakan oleh orang mas-mas Islam, terutama yang besar, gitu ya, kayak NU, Muhammadiyah, turun-turunannya kayak kalian, di MM, di HIV, dan seterusnya, gitu ya. Karena kita diam-diam menikmatinya, gitu ya, dan menjadi bagian di dalamnya, mengintegrasikan diri ke dalamnya. Ini saya ingin dengan, kalau kita baca, apa namanya, dinamika historisnya itu ya, saya ingin dengan, munculnya kelas menengah muslim, di zaman Orde Baru. Mereka yang perlahan-lahan tumbuh, dalam imobilisasi vertikal, dapat pendidikan tinggi, upah layak, dan perlahan-lahan tumbuh menjadi wira swastawan baru, dan dalam mengintegrasikan diri ke dalam sistem ekonomi politik, yang berlaku saat itu, yakni kapitalisme. Dan secara politik, nanti ya, tadi mereka adalah orang-orang yang menikmati, yang tadi di awal sekali saya bilang, sistem luar labanya cendana, gitu ya, dan sebagainya, dan kemudian setelah reformasi, mereka yang bermain politik. Nah artinya, gerakan Islam, yang harus menunjukkan keberpihakannya pada umat, secara jelas, dan pemahaman yang juga benar, tentang keadilan. Itu, bagi saya, dua hal yang harus direorientasi, itu. Bukan, bukan, apa namanya, reorientasi, maksudnya punya orientasi baru. Orientasi baru, arahnya yang sudah jelas, itu kita, kita tuju ke sana. Nah dari dua itu sih, menurut saya ya, karena kalau tidak begitu, kita akan berlibat tadi, pertama pada bentuk populisme lain, dan itu akan terus berulang. Identitas agama itu kan memang, jadi mainan yang sepertinya akan terus berlangsung, gitu ya, apapun momentumnya, terutama mendekati pemilihan umum di Indonesia ini, artinya identitas umat yang dinarasikan, dikonsumusikan dalam kepentingan populis itu, akan selalu ada. Gerakan Islam harus keluar dari jembatan itu, dan kemudian yang kedua tadi, persoalan keadilan juga harus difahami dengan benar, sehingga kita bisa lepas dari konsep distribusi kekayaan yang kita anggap normal, kita anggap bebas nilai, objektif, dan memang kapitalisme, dan malah kita sibuk mengintegrasikan diri ke dalamnya. Ya itulah kata putihnya, tapi saya cukupkan saja, kalau bicara ini nanti, matirlah ke tempat saya dan kawan-kawan di Yayasan Betala, di Pogong Perh, itu kami bicara, saya kepuji di dalam Islam. Itu saja ya, Pak Sulhan juga sering datang ke sana, jadi santri, santri kalongnya di sana. Jadi saya gak endoprogress banget lah ya, gak endoprogress banget. Saya wakil endoprogress, tapi saya mewakil diri saya sendiri juga khususnya di sini. Dan inilah posisi saya. Terima kasih.